5 Persamaan Makanan Indonesia dan Korea Yang Ada Sejak Masa Kerajaan Indonesia dan Korea memiliki keragaman budaya yang kaya. Bukan hanya sejarah, kekayaan kuliner Indonesia dan Korea sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit dan dinasti Joseon. Setelah dipahami lebih lanjut, ternyata ada beberapa makanan yang memiliki bahan dan rasa yang mirip satu sama lain. Apa saja persamaan makanan Indonesia dan Korea yang sudah ada sejak masa kerajaan? Simak penjelasannya berikut ini. Ikan Asin dan Jodgal Pertama, ada ikan asin yang cara membuatnya dan rasanya mirip dengan Jodgal. Kedua makanan ini pun sudah ada sejak masa kerajaan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang ikan asin dan Jodgal. Ikan Asin Melansir dari blog Museum Yulen Sentalu, ikan asin sudah ada sejak seribu tahun lalu atau pada masa kerajaan Kediri. Keberadaan ikan asin tercatat dalam kitab Boma Kauya dari zaman Kediri sekitar tahun 1042 sampai dengan 1222. Ikan asin dibuat dengan cara dikeringkan kemudian diberi garam, sehingga makanan tersebut dapat awet dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jodgal Di masa dinasti Joseon, Korea, terdapat makanan yang mirip dengan ikan asin, yakni Jodgal. Makanan ini populer pada tahun 1392 sampai dengan 1910 dan kerap disajikan untuk keluarga kerajaan. Jodgal adalah ikan laut yang dibuat dengan cara difermentasikan. Ikan ini memiliki rasa asin sebagai hasil dari fermentasi tersebut. Sampai saat ini, Jodgal masih dapat kita cicipi. Dendeng dan Diongui Selain makanan berbahan dasar ikan, makanan dengan komposisi daging juga sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia dan dinasti Joseon, yakni Dendeng dan Diongui. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Dendeng dan Diongui. Dendeng merupakan makanan yang terbuat dari lembaran-lembaran tipis daging. Makanan ini dibuat dengan cara dikeringkan dan diberi rempah-rempah sebagai bumbunya. Dendeng sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Makanan ini ditemukan tercatat dalam prasasti taji pada tahun 901 Masehi dari era kerajaan Medang. Dengui Di masa dinasti Joseon, Korea, ada satu makanan yang mirip dengan dendeng, yaitu Dengui. Meski sama-sama terbuat dari lembaran daging sapi, ada sedikit perbedaan dari cara membuatnya. Jika dendeng dibuat dengan cara dikeringkan dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, Dengui dibuat dengan cara dipanggang sampai agak kering saat akan dimakan. Kemudian, jika sudah matang, Dengui dapat dimakan dengan tambahan bumbu gurih, kecap asin, bawang bombay, dan wijen. Urap dan Sangcai Makanan tradisional urap menjadi salah satu makanan yang sudah ada sejak masa kerajaan ratusan tahun yang lalu. Di Korea, makanan yang serupa juga sudah ada sejak masa dinasti Joseon dan dikenal dengan nama Sangcai. Seperti apa kedua makanan ini? Berikut penjelasannya. Urap Di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, urap mudah sekali ditemukan. Makanan ini terbuat dari sayur-sayuran yang direbus sebentar, kemudian disajikan dengan parutan kelapa yang sudah diberi bumbu. Dalam sejarah, urap sudah ada sejak awal tahun 1000 Masehi. Makanan ini bahkan tertulis di dalam prasasti Langga Suntan pada tahun 929 Masehi dari era Kerajaan Medang. Sangcai Jika dilihat sekilas, Sangcai agak sedikit berbeda dengan urap. Namun, pada dasarnya, dua makanan ini hampir serupa. Sangcai terbuat dari sayuran biasanya lobak putih yang direbus. Kemudian, sayuran tersebut disiram dengan bumbu berbahan dasar bawang merah, bawang putih, cuka, gula, garam, cabai, dan biji wijen panggang. Sangcai sudah ada sejak masa dinasti Joseon. Makanan ini juga sering disajikan untuk keluarga kerajaan. Pecel dan Namul Indonesia dan Korea juga memiliki resep salad tradisional masing-masing. Nama makanan ini yaitu pecel dan namul. Makanan tradisional yang masih dapat kita nikmati sampai sekarang ini ternyata sudah ada sejak lama. Berikut penjelasannya. Pecel Melihat komposisi dari pecel sayur ini terlihat begitu sehat. Sayuran seperti kacang panjang, wortel, timun, kol, kemangi, dan bayam ini hanya direbus sebentar. Kemudian dinikmati dengan cara dicampur bersama sambal kacang. Pecel ternyata sudah ada sejak masa kerajaan. Dalam kitab Saduran Ramayana, dalam bahasa Jawa disebutkan bahwa pecel menjadi menu yang banyak ditemukan pada masa itu. Namul Kalau dilihat dari komposisinya, namul memang mirip dengan pecel. Bedanya, namul tidak disajikan dengan bumbu kacang, melainkan dengan bumbu campuran cabai, bawang putih, bawang bombay, minyak perila, dan minyak wijen atau camgirem. Cara makannya pun mirip, yakni dengan mengaduk semua bahan dan bumbu menjadi satu sebelum dimakan. Rawon dan Gukbab Terakhir, ada rawon yang secara komposisi mirip dengan makanan khas Korea, yaitu Gukbab. Makanan berkuah ini sama-sama berbahan dasar daging sapi yang sangat lejat jika dinikmati dalam kondisi hangat. Rawon Rawon identik dengan kota Surabaya karena di kota Pahlawan itulah makanan tradisional ini banyak ditemukan. Rawon merupakan kuliner berbahan dasar daging sapi dengan kuah berwarna coklat kehitaman. Warna coklat kehitaman ini berasal dari biji kluwek yang membuat rasa kuah rawon menjadi lebih lezat. Rawon sudah ada sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Makanan ini tercatat di dalam kitab Boma Kauya yang berasal dari zaman kerajaan Kediri, yakni pada tahun 1042 sampai dengan 1222. Gukbab Memang secara tampilan, Gukbab sedikit berbeda dengan rawon. Gukbab memiliki kuah bening, sementara rawon memiliki kuah berwarna coklat kehitaman. Gukbab terbuat dari daging sapi dengan kuah kalu yang gurih. Menurut catatan, Gukbab sudah ada sejak masa dinasti Joseon dan wajib tersaji di dalam acara penting kerajaan. Namun menurut catatan lainnya, Gukbab berasal dari masa Perang Korea di tahun 1950. Saat itu, orang-orang yang melarikan diri ke busan untuk menghindari perang memanfaatkan tulang sapi dan babi untuk membuat kuah kaldu. Kuah tersebut kemudian diberi irisan daging sapi sebagai pelengkapnya. Itulah tadi persamaan makanan Indonesia dan Korea di masa kerajaan. Menu mana yang bikin penasaran untuk dicicipi? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!